Konflik harimau dengan manusia di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Mwaro Jambi hingga kini masih terus menghantui. Masyarakat yang tak ingin ada lagi korban jiwa akibat terkaman harimau mendesak BKSDA Jambi untuk segera menangkap si Raja Hutan tersebut. Kemunculan harimau Sumatera di wilayah Desa Puding, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Mwaro Jambi sangat merasakan masyarakat sekitar. Belum lama ini, dua orang pekerja perusahaan tewas diduga akibat diterkam harimau di kawasan hutan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan tersebut. Keduanya meregang nyawa dengan kondisi tubuh mengenaskan di areal hutan dekat kem tempat mereka bekerja. Terkait hal ini, warga mendesak BKSDA Jambi untuk segera menangkap harimau yang diduga telah membangsa dua orang manusia tersebut. Warga menginginkan BKSDA Jambi tidak hanya melakukan pengecekan CCTV jejak harimau saja di lokasi tanpa adanya tindak lanjut. Warga meminta BKSDA Jambi untuk serius menyikapi persoalan konflik manusia dengan harimau tersebut. Warga meminta BKSDA Jambi untuk serius menyikapi persoalan konflik manusia dengan harimau tersebut, agar ke depan tidak ada lagi korban serangan harimau. Ada pemerintah terkait untuk dapat menangkap supaya masyarakat tidak rusak lagi dan dapat bekerja untuk mencari nafkah. Itu sudah berapa lama kelihatannya Pak? Sudah sejak kapan Pak? Itu sudah memangsa dua orang dalam satu bulan. Ninggal semua Pak ya? Ninggal semua. Selama ini bagaimana Pak? Ada BKSDA ambil ke sana Pak? Ada, cuma lihat, cek, cek apa nih, CCTV, pihak jejak, katanya koordinasi-koordinasi terus, sampai sekarang sudah dimakan, apakah nunggu korban lagi? Masyarakat mau beraktivitas. Masyarakat mengaku siap untuk melaporkan kepada petugas BKSDA Jambi apabila menemukan jejak, aktivitas maupun keberadaan harimau di hutan wilayah Kecamatan Gumpe, Kabupaten Morujambi. Diketahui jarak antara permukiman warga dan hutan lokasi munculnya harimau hanya sekitar 8 km. Di Masanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!